KAMPUNG BABAKAN DESA SINDANG ASIH Kecamatan Kerang Tengah Kabupaten Cianjur saat tersengat aliran kabel listrik jaringan bertegangan tinggi milik PLN. Dengan kondisi mengenaskan, korban tewas dengan posisi bergelantung dan menempel di batang pohon. Pada saat kejadian, korban tersengat aliran listrik selama satu jam yang sebelumnya tidak diketahui warga lainnya. Setelah diketahui warga lain, korban kemudian dievakuasi oleh tim pemadam kebakaran Cianjur setelah PLN memadamkan aliran listrik di lokasi kejadian. Menurut tetangga korban, awalnya korban hendak menebang pohon dan memetik buah sukun. Namun tak berselang lama, ada suara teriakan dari atas pohon. Saat dilihat, tubuh korban sudah dalam keadaan gosong dan tak bernyawa akibat sengatan listrik bertegangan tinggi. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut dengan meminta keterangan para saksi.